Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu Jadi korban penipuan, Luna Maya, mungkin gue kurang sedekah Artis Luna Maya baru saja mengalami penipuan dan harus merugi hampir 2 juta rupiah Meski begitu, ia mengambil hikmah dengan menduga bahwa selama ini kurang bersedekah Mungkin gue kurang sedekah dan si masnya ini emang lagi butuh banget yaudah Ungkap Luna Maya dikutip dari Youtube pribadinya, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022 Luna Maya tidak memungkiri sempat merasa sedih dan ingin menangis saat sadar kena tipu Sebab, ia tak pernah menyangka dirinya akan terjebak penipuan seperti itu Gue sedih duis, bukan karena nominalnya ya Ini baru 2 juta rupiah, kalau 200 juta rupiah gue kejar loh, sambungnya Luna Maya kena tipu dari telepon yang menawari gratis nelfon selama 3 bulan dengan menukarkan telkom sel point Mantan kekasih Ariel Noah ini pun dimintai kode OTP yang seharusnya bersifat rahasia Luna Maya tanpa disadarinya mengirim uang sejumlah 1,9 juta rupiah ke nomor milik penipu tersebut Dia minta transfer 3 kali, gue juga sempat mikir kenapa ini transaksinya top up atau transfer ya Terus gue disuruh transfer kalau nolnya banyak bisa sampai 19 juta rupiah Bahkan bisa 190 juta, untungnya baru 1,9 juta lah, kata Luna Maya Luna Maya kemudian mengingatkan para penonton Youtubenya agar berhati-hati dengan telepon asing Ia juga meminta penerima telepon waspada dengan customer service yang nada suaranya kurang enak didengar Ini bahaya banget duis kalau udah ada yang ngelepon, ngaku customer service suaranya aneh dan gak enak didengar Artinya itu penipu, kalau CS asli suaranya pasti enak, pungkas Luna Maya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax